Dengan skor tertinggi, nilai, dan terjual dengan nilai yang cukup fantastik, sebesar. Setelah tiba berikut ini, kita saksikan 12. Si Douglas, dengan berat 1 ton, 200 anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Mana pemiliknya? Jangan dibuka dulu sayang. Pemiliknya mana pemilik? Ini sebagai motivasi dan kabar bagi pengunjung. Berapakah nilai dari si Douglas ini? Dan siapakah pembelinya? Kita dengarkan sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini sebagai pemecah rekor di dunia peternakan sapi. Menghadap kamera, Bapak. Alhamdulillah, kami digabari sama statusnya Pak Presiden Terpilih. Beliau meminang 12 dengan harga setengah miliar. Terima kasih. Alhamdulillah, inilah rekor kedua setelah kontes di Boyolali. Di Boyolali dengan harga tertinggi 400 juta, dipayoran dengan nilai 500 juta rupiah. Inilah Douglas dengan pemilik Bapak Haji Prabowo. Mantap. Tidak bisa ada kata-kata lain. Kami mohon siap. Luar biasa. Sebuah kelas luar biasa. Mohon izin memberikan semangat bagi peternak di Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya para peternak Indonesia ini tangannya bertangan dingin disebutnya ya. Makanya tadi tidak ada yang krempeng sapinya. Sapinya cakep-cakep semua, ganteng-ganteng. Ini saya sebut sapi naturalisasi. Tidak hanya pemain bola ya. Sapi juga ada yang naturalisasi. Tapi, anggaplah dia sudah menjadi sapi Indonesia karena memang di alam Indonesia tumbuhnya. Dan dirawat dengan kasih sayang sehingga tumbuh besar. Dan alhamdulillah yang tadi spektakuler yang si Douglas ini yang hitam nih. Wah, dia kayaknya berkaca-kaca ke matanya. Karena dihargai tinggi oleh Pak Prabowo ya. Untuk idul adha nanti. Kita doakan semoga pemilik sapi semuanya tambah sukses. Usahanya gagal yang gagal. Insya Allah. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi penghantar masuk surga. Amin. Terima kasih buat idul korban sebentar lagi ya. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu. Kami pingin Ibu menyapa kami. Ibu tinggal sebut, teriakan. APPSI. Nanti kami akan menjawab. Saya si A, si C, si C. Ya. Oke. Ibu. APPSI. Siap. Kita yel-yel ya. APPSI. Jaya, jaya, jaya. APPSI. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Luar biasa. Kalau sapi itu kalau dipanggil namanya nengok nggak sih? Nengok. Nengok. Jadi kamu tahu namamu Douglas ya? Namamu keren. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon doanya. Mudah-mudahan kontes berikutnya bisa tembus 1 miliar. Amin. Selamat. Kami ucapkan selamat kepada Lestari Farm atas harga tertinggi di tahun 2024 dengan nilai 500 juta rupiah. Kepada seluruh pengunjung dan peserta, mohon izin Dewan Juri akan istirahat sejenak untuk melakukan sholah. Si Douglas, sapi termahal terkini di kontes APPSI. Sapinya berapa? Sapinya Bapak Presiden terpilih. Ini diambil di kontes APPSI yaitu si Douglas. Oke, kami mohon petugas kepedisian di lokasi timbang. Ada pohoi. Salah satu maskot dari Lestari Farm. Si Douglas, sudah dipenang dengan Bapak Presiden terpilih kita ya. Si Douglas, sapi termahal saat ini, terkini, si Douglas ya. Ini kondisinya masih sangat prima sekali. Ini dibawa dengan Lestari Farm bersama Mas Bedor. Ini kita tanya Mas Bedor dapat jatah berapa. Nanti kita talak ini. Yang kita tanya tetap Mas Bedor ini. Dior! Dior, ini Dior. Bukan si Dior. Ini gana-gana vini pira Dior aku mau menjaluk, Dior. 10 persen. 10 persen. Apa sih, Mas? Ditutup saja, Mas? Ditutup saja, Mas. Masuk, masuk, masuk. Douglas, tidak boleh. Iya, iya, ayo. Ini Douglas segin. Dior. Ini Douglas menjadi ewan kurban Bapak Presiden. Bapak Presiden. Dan pemecah rekor sapi termahal untuk saat ini. Wah. Waktu di Boyolali kan ada bintang sakti. Iya. 400. 400. Yang ini lebih mahal lagi. Siapa? 500. 500 juta. Ini adalah sapi yang... Senyum si, senyum. Diambung si. Mantap. Diambung si. Cair, Pak. Diambung si. Wah, bedor si daum roh. Si daum roh bedor. Terima kasih, Mas. Bedor. Jangan lupa nanti saya di TF. Oke.